Shalom Ibu Bapak yang terkasih, selamat berjumpa dalam PA, Pendalaman Alkitab GKI Karasaru Desember 2020 dengan tema Samuel, Anak Lelaki yang Mendengar Suara Tuhan Ya, hari ini kita akan mengulik kehidupan tokoh Samuel Salah satu tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama yang dianggap sebagai tokoh terbesar sesudah Musa Bahkan termasuk salah satu dari pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di dalam Ibrani 11 Khususnya di Ibrani 11 ayat 32 Sebelumnya, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur di tengah masa pandemi ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan Menggali lebih dalam Dan saat ini kami akan mengulik kehidupan seorang tokoh Alkitab Yaitu Samuel Kami sungguh rindu Tuhan memberkati pembelajaran kami Sehingga kami mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Yang juga dapat kami terapkan di dalam keseharian kami melalui tokoh Samuel Terima kasih Bapak kami percayakan Pembelajaran kami akan firman Tuhan Dari awal pertengahan hingga akhirnya ini Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Amin Untuk mendasari PA kita saat ini Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan Yang terambil dari 1 Samuel pasal yang kedua Ayat 26 Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Alkitab mencatat ada tiga orang tokoh yang bernama Samuel Yang pertama cucu dari Isakar 1 Tawari 7 ayat 2 Isakar adalah salah satu anak Yaakub yang dilahirkan Leah baginya Yang kedua anak dari Amihud Ia adalah perwakilan dari suku Simeon Yang diangkat untuk membantu pembagian Tanah Kanaan Terdapat di bilangan 34 ayat 20 Ia juga disebut sebagai Selumiel bin Yuris Yadai Yang ketiga anak dari Elkanah Ia adalah seorang nabi dan hakim Tokoh yang menjadi pembahasan pendalaman Alkitab kita hari ini Ini adalah sekilas biotokoh dari Samuan Ayahnya bernama Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf Berasal dari Ramataim Sofim Dari pegunungan Efraim Meskipun 1 Samuel pasal 1 ayat 1 mencatat bahwa Elkanah seorang Efraim Sesungguhnya ia adalah seorang lewi Namun bukan dari garis keturunan Harun 1 Tawari 6 ayat 27 hingga 28 dan ayat 33 Kemungkinan ia dikatakan sebagai orang Efraim Karena ia tinggal di Ramataim Sofim Pegunungan Efraim Dapat dikatakan Elkanah ini adalah seorang yang salah 1 Samuel 1 ayat 3 mencatat demikian Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya Untuk sujud kepada Tuhan semesta alam Di Silo Ibunya bernama Hana Salah seorang dari dua istri Elkanah yang sangat disayanginya Namun tidak dikaruniai anak Oleh sebab itulah Hana turut ke Silo Untuk berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Agar Tuhan mengizinkannya memiliki seorang anak laki-laki Dan ia berjanji akan memberikan anaknya tersebut kepada Tuhan Seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya 1 Samuel 1 ayat 11 Dan Tuhan mengabulkan doa Hana ini Yang melahirkan seorang anak laki-laki Dan diberi nama Samuel Hana pun menepati janjinya kepada Tuhan Setelah Samuel berhenti menyusu Mungkin sekitar usia dua atau tiga tahun Hana membawanya ke Silo Dan secara resmi menyerahkannya Di bawah pengawasan Imam Eli Untuk melayani Tuhan Dan Tuhan pun menganugerahkan Elkanah dengan Hana Lima anak lagi Yaitu tiga anak laki-laki Dan dua anak perempuan Samuel memiliki dua orang anak laki-laki Yaitu yang pertama Yoel Dan yang kedua Abiyah 1 Samuel 8 ayat 2 Arti nama Samuel Nah untuk arti nama Samuel ini Saya mendapatkan dua pengertian Yang pertama artinya Namanya adalah Allah Terambil dari kata Semu Yaitu namanya Dan El Allah Semu El Namanya adalah Allah Hal ini sesuai dengan janji Hana kepada Allah Untuk menyerahkan anak yang akan dilahirkannya Menjadi seorang nasir bagi Allah Untuk mengingat janjinya tersebut Maka Hana menamai anaknya Samuel 2. Allah yang mendengar Yaitu terambil dari Shama Artinya mendengar El Allah Shamael Allah yang mendengar Pemberian nama Samuel oleh Hana Juga berkaitan erat dengan proses kelahiran Samuel Sebagai jawaban doa kepada Tuhan Tuhan berkenan mendengarkan doa Hana Dan mengabulkannya Lalu bagaimana tumbuh kembang Samuel Secara ringkas 1 Samuel pasal yang kedua Ayat 26 mencatat Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar Dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Ayat ini ingin menegaskan kepada setiap kita Bahwa Samuel tumbuh Menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan Dan sesama Terjadi keseimbangan dalam pertumbuhan Samuel Ia tidak hanya bertumbuh secara jasmani Tetapi juga secara jiwa Mental Karakter Dan juga kerohanian Padahal di masa itu Terjadi kemerosotan moral Dan kerohanian yang hebat di Israel Kalau kita membaca kitab Yosua di bagian akhir Yosua 24 ayat 31 Dikatakan Orang Israel beribadah kepada Tuhan Sepanjang jaman Yosua Dan sepanjang jaman para tua-tua Yang hidup lebih lama Daripada Yosua Dan yang mengenal Segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan Bagi orang Israel Namun di akhir kitab Hakim-Hakim Yaitu Hakim-Hakim 21 Ayat 25 Dicatat Bahwa pada jaman itu Tidak ada raja Di antara orang Israel Setiap orang Berbuat apa yang benar Menurut pandangannya sendiri Bahkan anak-anak Daripada Imam Eli Yang nota benih Adalah pemimpin-pemimpin rohani Juga dicatat sebagai Orang-orang dursila Mereka tidak mengindahkan Tuhan 1 Samuel 2 ayat 12 Mereka berlaku sangat jahat Dan tidak mengasihi Tuhan Pada masa itu Firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun Tidak sering 1 Samuel 3 ayat 1 Bentuk komunikasi baru Dari Allah Mulai terjadi Atas diri Samuel Yang masih muda Sebuah suara yang misterius Datang kepada Samuel Di malam hari Memanggil-manggil namanya Kita tidak mengetahui secara pasti Bagaimana panggilan itu dilakukan Apakah benar-benar suara Tuhan itu Dapat didengar Dengan telinga Atau dalam tena kutip Terdengar dengan cara lain Seperti bisa saja Tuhan Berbicara melalui pikiran Namun di dalam kasus Samuel Tampaknya Tuhan berbicara Dengan cara yang sedemikian rupa Hingga Samuel secara harafiah Mendengarkan suara Tuhan itu Seperti suara orang Ibrani yang normal Sehingga Samuel mengira Bahwa Imam Eli lah Yang telah memanggilnya Eli mungkin mengira Samuel sedang bermimpi Jadi ketika Samuel datang kepadanya Ia menyuruh Samuel untuk kembali tidur 1 Samuel 3 ayat 7 menjelaskan Wajarnya reaksi Samuel demikian Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya Karena Samuel dan Tuhan Belum berbicara secara langsung Tentu saja semua yang diketahui Samuel Tentang Tuhan Itu berasal dari Imam Eli Bukan dari pengalaman pribadinya Ia bukan hanya tidak berpengalaman Ia juga merasa bingung Sehingga berlari Menghampiri Eli Hal tersebut dikatakan berlangsung 3 kali Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu 1 Samuel 3 ayat 8 Di sini Eli bukan hanya mengerti Namun juga menyadari Di dalam bahasa Ibraninya Kata mengerti di sini Mengandung unsur keahlian yang mendalam Hikmat berdasarkan pengalaman Tidak ada sekolah atau kursus Yang mengajarkan tentang mengerti ini Kemampuan mengerti seperti yang Di alami oleh Eli ini Hanya diperoleh Melalui perjalanan Waktu ketika kita Mengerahkan diri Untuk menemukan sesuatu Dengan segala usaha Dengan coba-coba Eli sendiri tidak pernah mendengarkan suara Tuhan Namun ia mengerti jalan-jalannya Tuhan Ia telah mengenal Tuhan dengan baik Sehingga ketika Samuel datang kepadanya Untuk ketiga kalinya Ia menasehati Samuel Untuk menjawab demikian Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Jadi meskipun Tidak ada pengalaman Atau tidak mengerti Samuel taat Dan tidak ragu-ragu Yang melakukan tepat Seperti yang diperintahkan oleh Eli Ternyata pesan yang disampaikan Tuhan Kepada Samuel Adalah peringatan keras Dan merupakan beban besar Bagi Samuel yang masih muda Karena berisi mengenai Hukuman yang ditujukan Tuhan Atas keluarga Imam Eli Tragisnya Pesan ini bukanlah pesan Yang belum pernah didengar oleh Imam Eli Sebelumnya melalui seorang abdinya Tuhan telah berfirman kepada Eli Tentang perilaku anak-anaknya 1 Samuel 2 ayat 27-32 Sebenarnya Imam Eli adalah seorang imam yang baik Sebagai imam besar yang memiliki hak istimewa Yaitu sekali dalam satu tahun Ia bertanggung jawab Untuk masuk ke dalam ruang maha kudus Dan mempersembahkan korban Penepus dosa bagi bangsa Israel Ia pun juga bertindak sebagai seorang hakim Mengatur cara-cara orang beribadah Memberikan nasihat Mengabdikan seluruh hidupnya Untuk melayani Tuhan Dan melayani kebutuhan umat Tuhan Tetapi sayangnya Sebagai seorang ayah Ia adalah seorang ayah yang pasif Yang menuruti kemauan anak-anaknya Tentu saja bukan perkara yang mudah Bagi Samuel muda Untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan tersebut Kepada Imam Eli Yang notabene adalah seniornya Namun ketika Eli bertanya Samuel tidak menyembunyikan satu hal pun Dari yang Allah katakan Di depan Imam Eli Tentu saja hal ini menjadi tindakan Yang diperkenan di hadapan Tuhan 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19 Hingga pasal 4 ayat yang 1a menyatakan Dan Samuel makin besar Dan Tuhan menyertai dia Dan tidak ada satupun dari firmannya itu Yang dibiarkannya gugur Maka tahulah seluruh Israel Dari Dan sampai Beersheba Bahwa kepada Samuel Telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan Dan Tuhan selanjutnya Menampakkan diri di Silo Kepada Samuel dengan perantaraan firmannya Jadi Tuhan terus menerus menyertai Samuel Sehingga ia membuat semua Yang dikatakan oleh Samuel Sungguh terjadi Orang-orang Israel mendengarkan nasihatnya Dengan seksama Dan mengakui bahwa Samuel telah dipilih Tuhan Untuk diserahi jabatan Sebagai seorang Nabi Tuhan mulai berfirman lagi Kepada bangsa Israel Dengan perantaraan Samuel di Silo Dicaka di dalam 1 Samuel pasal yang ketujuh Ayat 15 hingga 17 Bahwa selain sebagai Nabi Samuel pun juga memerintah Sebagai hakim Atas orang Israel Seumur hidupnya Selama 20 tahun setelah pertempuran fatal Di Afek Seluruh negeri berada di bawah penindasan bangsa Filistin Nah selama tahun-tahun itu Samuel dengan penuh semangat Dan tiada kena lelah Berkeliling kemana-mana Untuk mengajak rakyat Israel bertobat Usahanya pun berhasil Sehingga bangsa Israel Menyesal Dan kembali Kepada Tuhan Kemudian Samuel mengumpulkan Bangsa Israel Di Mispa Salah satu bukit tertinggi Di Israel Di sana mereka berpuasa Dan berdoa Di bawah bimbingan Samuel Bangsa Israel mempersiapkan diri Berperang melawan bangsa Filistin Yang datang dengan kekuatan penuh Kemispa Samuel berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan menolong bangsa Israel Samuel Pemimpin mereka Juga bertindak sebagai pemimpin Di dalam peperangan Bangsa Filistin dipukul mundur Mereka melarikan diri Dan banyak dari mereka yang tewas Untuk mengenang kemenangan besar Mengakhiri 40 tahun Penindasan bangsa Filistin Dan sebagai tanda syukur Atas pertolongan Yang diberikan oleh Tuhan Maka Samuel mengambil sebuah batu Dan menirikannya Antara Mispa Dan Yesana Yang menamainya Eben Heser Katanya Sampai disini Tuhan menolong kita Kemenangan Atas bangsa Filistin ini Menghasilkan Periode Damai Yang panjang Di Israel Ketika Samuel sudah tua Dan mendekati masa akhir tugasnya Para penatua Israel Datang kepadanya Di Rama 1 Samuel 8 Ayat 4 hingga 5 Dan ayat 19 hingga 22 Samuel telah mengangkat Kedua putranya Menjadi hakim di Beersheba Tetapi mereka tidak Seperti ayahnya Mereka ternyata Mengejar laba Menerima suap Dan memutar balikan Keadilan Para penatua Israel ini Menuntut Agar seorang raja Dipilih Untuk memerintah Bangsa Israel Hal ini pada awalnya Sempat mengesalkan Hati Samuel Namun akhirnya Setelah diberi petunjuk Tuhan Samuel menerima Tuntutan mereka Dan memberi peringatan Akan konsekuensi Kehadiran Seorang raja Sebagaimana Yang difirmankan Tuhan 1 Samuel 8 Ayat 10 Hingga 18 Samuel juga Kemudian Mengurapi Saul Menjadi raja Atas Israel Sesuai dengan Firman Tuhan Kepadanya 1 Samuel 9 Ayat 15 Hingga 17 Saul Dijadikan raja Di hadapan Tuhan Di Gilga Dan kemudian Samuel Meminta diri Dari bangsa itu 1 Samuel 11 Ayat 14 Hingga Pasal 12 Ayat 1 Hingga 25 Kemudian Samuel Menghabiskan Sisa hidupnya Di Rama Dan hanya dalam Peristiwa khusus saja Ia tampil Di depan umum Dicata di dalam 1 Samuel Pasal yang ke-13 Dan pasal yang ke-15 Samuel Membawa Firman Tuhan Untuk Raja Saul Yang ternyata Tidak taat Kepada Tuhan Ketidak taatan Saul ini Membuat Tuhan Menyesal Dan Samuel Berduka cita Oleh karena itu Tuhan mengambil Langkah Memilih Raja yang baru Bagi bangsa Israel Raja yang Seturut Kehandaknya Maka dipilihlah Daud bin Isai Dan Samuel Taat Untuk mengurapinya Sebagai raja Yang kelak Menggantikan Raja Saul 1 Samuel Pasal yang ke-16 Samuel mati Di kota tinggalnya Semua orang Israel Berkumpul Meratapi Dan menguburkannya Di rumahnya Di Rama 1 Samuel Pasal 25 Ayat 1 Sepanjang hidupnya Samuel telah menunjukkan Kehidupan yang sesuai Dengan catatan Alkitab 1 Samuel Pasal yang kedua Ayat 26 Yaitu Ia menjadi pribadi Yang semakin besar Dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Samuel memiliki Kedekatan Yang erat Dengan Tuhan Di dalam sejarah Israel Samuel dikenal Melalui doa-doanya Yang selalu Mendatangkan mujizat Setiap kali Ia berdoa Bangsa Israel Dapat melihat Bagaimana Tuhan Menjawabnya Alkitab mencatat Karena doa-doanya itu Tangan Tuhan Melawan orang Filistin Seumur hidup Samuel 1 Samuel Pasal yang ketujuh Ayat 13 Dan di bawah Kepemimpinan Samuel Bangsa Israel Tidak pernah kalah Dari bangsa Filistin Yang besar Dan kuat Samuel juga memiliki Kepekaan rohani Secara manusia Awalnya dia Kesal dan kecewa Ketika mendengar Permintaan Bangsa Israel Akan hadirnya Seorang raja Namun karena Kedekatannya Dengan Tuhan Ia mendengarkan Apa kata Tuhan Dengarkanlah mereka Ikutilah Apa mau mereka Maka sesuai Perintah Tuhan tersebut Ia mendengarkan Permintaan mereka Kemudian Ia mengurapi Saul menjadi raja Ia juga menaati Perintah Tuhan pula Ketika Saul tidak taat Samuel Samuel mengurapi Daud Sebagai raja Menggantikan Saul Samuel menyatakan Ketegasan Dan kemurniannya Di dalam Pelayanannya Hingga akhir Jawaban dari Bangsa Israel Di 1 Samuel Pasal 12 Ayat 2b Hingga Ayat yang kelima Membuktikannya Dikatakan Akulah yang menjadi Pemimpinmu Dari sejak mudaku Sampai hari ini Disini aku berdiri Berikanlah kesaksian Menentang aku Di hadapan Tuhan Dan di hadapan orang Yang diurapinya Lembu siapakah Yang telah kuambil Keladai siapakah Yang telah kuambil Siapakah yang telah kuperas Siapakah yang telah Kuperlakukan Dengan kekerasan Dari tangan siapakah Ku terima soko Sehingga aku harus Tutup mata Aku akan Mengembalikan Kepadamu Jawab mereka Engkau tidak Memeras kami Dan engkau tidak Memperlakukan kami Dengan kekerasan Dan engkau tidak Menerima apa-apa Dari tangan Siapapun Lalu berkatalah Ia kepada mereka Tuhan menjadi Saksi kepada kamu Dan orang yang Diurapinya Pun menjadi Saksi pada hari ini Bahwa kamu Tidak mendapat Apa-apa Dalam tanganku Jawab mereka Dia Menjadi Saksi Samuel dikenal Sebagai hamba Tuhan Dari kelahiran Hingga Kematiannya Ia sungguh-sungguh Adalah seorang Pribadi yang Takut akan Tuhan Ia hidup Berkenan Di hadapan Tuhan Dan sesama Ia menjadi Pribadi yang Berintegritas Apa yang Dia katakan Dan apa yang Dia lakukan Sama Ia juga Memiliki Relasi yang Begitu Erat Dekat Dengan Tuhan Serta Memiliki Kepekaan Rohani Ia pun Menaati Perintah Tuhan Dan Firmannya Sedemikian Yang Melayani Tuhan Dengan penuh Ketegasan Dan Kemurnian Sampai Akhir Hidupnya Ibu Bapak Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Meskipun Anak-anaknya Yaitu Yoel dan Abiyah Menjadi Kelemahan Dan masalah Tersendiri Bagi Samuel Namun Samuel Tetaplah Menjadi Salah Satu Tokoh Alkitab Yang patut Untuk kita Teladani Bersama Kiranya Dengan Meneladani Kehidupannya Setiap Kita Juga Semakin Hidup Dalam Perkenanan Tuhan Dan Sesama Di dalam Keseharian Kita Kiranya Pendalaman Alkitab Yang boleh Kita Lakukan Pada Saat Ini Memberkati Setiap Kita Mari Kita Mengakhiri Dengan Berdoa Bersama-sama Bapak Surgawi Pimpinlah Setiap Kehidupan Kami Untuk Semakin Diperkenan Hati Tuhan Kami Menjadi Pribadi-pribadi Kristiani Yang Berintegritas Dalam Kehidupan Keseharian Kami Memiliki Relasi Yang Dekat Dengan Tuhan Memiliki Kepekaan Rohani Akan Pimpinan Menahati Firman Berani Menyatakan Kebenaran Dan Murni Di dalam Pelayanan Kami Kepadamu Dan Kami Didapati Setia Kepada Tuhan Sampai Akhir Hidup Kami Inilah Segala Seru Doa Permohonan Kami Yang Kami Panjatkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Tuhan